Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Indri di Surabaya Nah Mbak Indri ini Orang Surabaya tinggal di Surabaya dan bekerja di Surabaya juga Pada saat itu dia dan teman-temannya Ada perempuan semua itu 6 orang Ada cowoknya itu 2 orang Dikirim ke daerah ke diri sana Untuk ya ekspansi bisnis begitu ya Untuk membuka dan mengembangkan itu tadi Jaringan dari bisnisnya tempat dimana Mbak Indri itu bekerja Dikirimlah 6 orang ke sana Dan memang di sana kan belum ada apa-apa Tapi sama perusahaan itu udah di Apa ya boleh dibilang kayak udah disiapkan Kayak tempat tinggal dan keperluan-keperluan yang lain gitu ya Penunjang-penunjangnya itu disiapkan sama perusahaan Nah waktu itu saat tiba di ke diri sana Memang oh sebelum tiba ya masih di Surabaya itu udah Ngomong-ngomong masalah tempat tinggal dan yang lain-lain Karena memang mereka rencananya itu akan sedikit lama Kurang lebih sekitar 4 bulan lah disitu Mereka udah ngobrol-ngobrol masalah tempat tinggal Dan yang lain-lain udah request Nyari rumahnya yang agak gedean Nyari rumahnya yang enak Perusahaan juga udah ngerti lah Mereka itu punya standarnya sendiri Nah udah dapet kabar bagus Udah dapet tempat tinggal Dan yang lain-lain begitu ya Nanti untuk inventaris semacam Kayak kendaraan, mobil, dan yang lain-lain Motor mungkin itu akan menyusul Ia mendengar kabar baik tersebut Karyawan itu yang dikirim ke kediri Pasti seneng karena apa Ada uang bonusnya juga Ada uang tambahan untuk operasional disana Begitu dan dihitung-hitung sama Mbak Indri Lumayan nih ada lebih-lebihnya begitu Apalagi kalau menurut Mbak Indri ya Kalau dibandingkan antara hidup di Surabaya Dan hidup di kediri Mungkin akan lebih hemat di kediri Karena harga-harga disana itu Relatif lebih murah Kata si Mbak Indri itu seperti itu Berangkatlah mereka berenam Plus dua orang cowok tersebut Ke sebuah rumah Nah Ini Antara cowok dan cewek itu dipisah Jadi yang enam orang itu menempati rumah Ada satu rumah disana Yang cowok-cowoknya Itu agak beda Lumayan cukup jauh lah Sekitar 200 meter Rumah yang dipakai sama cowok-cowok itu pun Lebih ala kadarnya Lebih seadanya dibandingkan dengan Ini yang cewek-cewek Apalagi Di timnya Mbak Indri itu Ada senior yang Di perusahaan tersebut Jabatannya itu lumayan tinggi Maka dari situ ya Mbak Indri kebagian enaknya lah Dapat rumah yang Memang lumayan cukup bagus Halamannya lumayan luas Itu rumah Rumah modern ya Rumah yang Katanya itu Konon Rumah itu baru dibangun sekitar 3 tahun Tapi memang sama pemiliknya itu Jarang ditempatin Orang kelebihan duit Bikin rumah seperti itu Jadi gak ditempatin Kayak cuman buat aset Begitu doang ya Akhirnya sudah Tinggal lah si Mbak Indri Dan kawan-kawan di rumah tersebut Ya Namanya rumah Gak ditempatin Tentu Mbaknya keterbatasan Kalau yang namanya Kompor Sama bahan bakarnya Kayak gitu Piring-piring Itu ada Kasur pun ada Cuman Ranjangnya itu yang gak ada Jadi kasurnya itu Kasur lantai Ada Disana totalnya itu Ada 4 kamar Nah 4 kamar 3 kamar itu Ada Tempat tidurnya Tempat tidurnya itu Udah tempat tidur Spring bed Kayak gitu Cuman Memang gak pake Bawahan Gak pake ranjang Jadi yaudah Kasur Sama ada lemari juga Disana Kayak gitulah Dengan semua Keterbatasannya Bahkan Sofa di ruang tamu pun Tidak ada Cuman ada Satu sofa Di ruang tengah TV pun Tidak ada Gitu ya Ya memang bener-bener Alakadarnya Begitu ya Cuman rumah Tadi itu Enak Ya dibandingkan Dengan misal Kayak di kos-kosan Per kamar Per kamar Begitu ya Kalau ini tuh Dapat kamar Dapat ruang Ngumpul juga Di tengah Ada karpet besar Disana Kamar mandinya Juga bersih Lumayan cukup Nyaman lah Untuk Mbak Indri sendiri Itu lumayan cukup Nyaman Nah disitu tuh Ada Lantai 2 Lantai 2 Di bagian belakang Itu memang Di atas itu Ada Satu kamar Yang mungkin Dibikin itu Rencananya Bisa jadi Untuk asisten rumah tangga Nanti kalau misal ada Atau apa Itu memang Deket sama Jemuran Jadi Lantai 2 Itu kayak Kecil gitu ya Enggak full Sebangunan Kayak gitu tuh Enggak Udah Mereka pun Tinggal di Sana Awal-awal Gitu ya Awal-awal banget Listrik Enggak ada yang bermasalah Semuanya itu Lancar-lancar aja Aman-aman aja Nah Hari ketiga Awalnya kan mereka Cuman ngumpul-ngumpul Di rumah Begitu ya Keluar-keluar pun Cuman kayak buat Eksplor Daerah sekitar Tempat makan Itu dimana Tempat belanja Ini itu dimana Minimarket itu dimana Cuman eksplor Kayak gitu doang Nah Hari kedua Mereka tuh Diam di rumah Mulai Mengerjakan Sesuatu Bener-bener Gak kemana-mana Kecuali makan Gitu doang Itu nanti Balik ke rumah lagi Ini yang cowok-cowok pun Kalau misal siang Itu datang ke situ Begitu udah selesai Sekitar sore Atau mungkin Malam sekitar jam 7 Atau jam 8 Ini mereka pulang Malam kedua Itu baik-baik aja Nah Malam ketiganya Ini baru Mulai ada Keluhan Mulai ada omongan Dari salah satu Temannya Mbak Indri Anggap aja ya Namanya Mbak Ayu Ini biar gampang Diingat aja Nah Mbak Ayu tersebut Itu ngomong Gara-gara Ada Mbak Citra Gitu ya Ada Mbak Cerita Ini yang seniornya Mbak Indri Yang level Jabatannya itu Lebih tinggi dari yang lain Ini namanya Mbak Citra Mbak Cerita itu Meratin Si Mbak Ayu Yuk Kamu kenapa sih Yuk Ditanya begitu kan Kenapa Yuk Gatel atau gimana Jadi Mbak Ayu itu Dari tadi tuh Gini-gini Terus kayak Megangin punggung Terus nanti kayak Garuk-garuk gitu ya Terus nanti dilepas lagi Nanti kayak gitu Kayak orang yang Gelisah Nggak nyaman Tuh kan kayak gini Jadi gatel beneran Ya kayak gitulah Akhirnya Mbak Citra kan Nanya Yuk kamu kenapa Yuk kamu kenapa Anu Mbak gitu Ragu-ragu Kenapa Kamu kenapa Kalau misal gatel Atau apa Mau dibeliin obat Atau kamu mungkin Punya obat sendiri Atau gimana Yuk jangan sakit Intinya kata Mbak Citra itu Begitu jangan sakit Yuk Enggak Mbak bukan sakit Cuman gak tau Kata si Mbak Ayu Aku Sebenernya dari Kemaren gitu kan Nah ini udah ada nih Yang lain itu ngomong Yuk yuk udah yuk Ini arahnya kemana nih Arahnya kemana yuk Oh ya sudah Kata si Mbak Enggak enggak Kata Mbak Citra Enggak Kenapa yuk Kenapa yuk ada apa Mbak udah Mbak ini serem Gitu kan Nebaknya tuh ke arah sana Mbak ini pasti serem nih Aku gak mau denger cerita Yang serem-serem Nanti malah kita jadi takut Kata Mbak Citra nya Udah Udah gitu Udah gak apa-apa yuk Kenapa yuk Kamu ngerasa kenapa Aku sebenernya Udah dari kemarin Ini Yang Mbak Ayunya Sambil Celingak-celinguk Di sekitaran Bangunan tersebut ya Kayak Nyari sesuatu Tapi ya Nyari sesuatu Yang gak ada disana Mbak Ayu pun melanjutkan Aku gak tau Dari kemarin Tidur Semalam Itu ada yang Garukin Punggungan Ini yang Anak yang Serba takut itu Anggap aja namanya Yanti Begitu ya Ini mohon maaf Ini namanya banyak Kalau misal Salah-salah ya Harap maklum Gitu Ini si Mbak Yanti Tuh kan Bener kan Arahnya kesana Kan Arahnya kesana Aku gak mau denger Aku gak mau denger Wis pokoknya Aku gak mau denger Udah aku mau sikat gigi Aku mau sikat gigi Akhirnya Mbak Yanti pun Pergi Ngambek ya Ngambek-ngambekan Menuju ke arah Kamar mandi Disana Memang beneran Dia sikat gigi Nah Mbak Ayu Mbak Indri Mbak Citra Dan yang lainnya Itu disitu Ayu pun cerita Kayak gitu Mbak Ada yang kayak Garukin Mungkin cuman perasaanmu Aja kali Mungkin emang Bener ada Biang keringat Atau gimana Kata si itu ya Enggak tau juga Si Mbak Coba mana Coba mana Kata si Mbak Siapa namanya Mbak Citranya Mbak Citranya bilang Udah mana-mana yuk Coba yuk Coba yuk Akhirnya apa Mbak Ayu pun Dibuka gitu ya Bagian belakangnya Dicek Itu gak ada apa-apa Gitu ya Gak ada apa-apa Enggak Gak ada biang keringat Gak ada apa-apa Mulus kata si Mbak Citranya Iya Mbak Cuman gak tau Aku Nengok lagi ke belakang Begitu kan Aku dari tadi kok Kayak ada yang Garukin Mbak gitu Disitu Mbak Indri sendiri Itu udah mulai takut Aduh gitu kan Semoga gak panjang-panjang lah Semoga gak banyak-banyak Nah udah Akhirnya apa Mereka pun melanjutkan Itu masalah pekerjaan Dan yang lain-lain ya Meeting-meeting Rapat-rapat kecil lah Semacam itu Rencana Nanti besok itu Kita mau ngapain Soalnya hari ketiga Mereka itu udah Harus Survey-survey Beneran Untuk kebutuhan itu Ini secara detail Pekerjaannya apa Memang gak disebutkan ya Tapi Kesokan pagi Ini kita harus keluar Kata si Ya apa si Mbak Citra Soalnya besok pagi juga Kendaraan Mobil itu udah Ada disana Plus ada sopirnya juga Nanti Udah Lagi Mereka ngobrol-ngobrol Seperti itu Siapa tadi Mbak Yanti ya Yang sikat gigi Akhirnya itu Datang kesitu Dan ngomong Aneh Katanya begitu Aneh kenapa Nanya Kenapa Yan Kenapa Yan Udah tau Aku Tumben-tumbennya Sikat gigi itu Kok Berdarah semua Kata si Mbak Yanti Katanya begitu Berdarah gimana Yan Ini nih Mbak Nah saat nunjukin Giginya tadi Ini beneran Darah itu Wacor dari Antara gusi Sama gigi Itu ya Itu darah itu Lahlah Yan Kok kayak gitu Banget Yan Darahnya itu Banyak loh Yan Akhirnya kan kayak gitu Dibuang Dikeluarin Balik lagi ke kamar mandi sana Kumur-kumur Kayak gitu Dan Hal itu tuh Berlangsung Lumayan cukup lama Itu memang Banyak Keluar darahnya Sampai Mbak Yanti Akhirnya kan panik Mbak ini aku Kenapa ya Mbak Kenapa ya Mbak Coba Cari info Gitu kan Cari info Dokter disini Nyari info Nya kemana Itu tanya ke cowok-cowok Barangkali ada klinik Atau rumah sakit Yang terdekat disini Kita belum tau juga Gitu kan Nah Dari situ Udah Si Apa Salah satu dari situ Termasuk Mbak Indri Nanyain ke cowok-cowok Cuman via handphone Doang Itu kontek Ada yang tau rumah sakit Gini-gini Ada gitu kan Ada di daerah situ Nah akhirnya ngomong Gimana Yuk mau ke rumah sakit Atau Nggak usah lah Mbak Nggak usah Mbak Ini bentar lagi juga Paling Mandek katanya Ya sudah Kalau kayak gitu Nah akhirnya apa Beneran Memang kata si Mbak Yanti Gimana Yan Udah Nggak Mbak Kamu kali sikat giginya itu Terlalu keras Nggak kok Mbak Itu kali sikat giginya Udah nggak bagus Ada lah alasan Alasan seperti itu Tapi itu dibantah Semua sama si Mbak Yanti Mbak ini tuh Sikat gigi baru Ya tetap aja Ya sikat gigi baru kan Bisa jadi keras Kamu emang Biasa pakai itu Aku itu normal Kata si Mbak Yanti Aku pakai sikat gigi Ya begitu-begitu aja Nggak terlalu neken-neken Biasa aja Cuman nggak tau Disini kok bisa Seperti ini Kata si Mbak Ya wis Kalau kayak gitu Udah-udah-udah Ini mau dilanjut lagi Atau gimana Ya akhirnya Dilanjut Tapi cuman Sepuluh menit Begitu ya Karena cuman tinggal kesimpulan Udah besok kita tinggal jalan Agendanya itu Udah tertulis Semuanya disitu Akhirnya sekitar Jam sembilan Jam sembilan lewat Mereka pun Pada istirahat Nah Ini pembagian kamarnya Kalau nggak salah gitu ya Mbak Indri itu Dapet sama Mbak Ayu Yang punggungnya gatel Terus si Mbak Citra Itu sendirian Nah itu ada tiga kamar Karena ada kasurnya semua Si apa Si Mbak Yanti Dan teman-temannya Yang lain Itu Satu kamar Begitu Ya sudah Akhirnya Mereka pun masuk ke kamar Mbak Indri sendiri itu Kayak Dia diem Tapi Memikirkan sesuatu Gitu Terutama karena Ayu ini Aku mau nanya sama Ayu Tapi nggak enak Gitu kan Tapi udahlah biarin aja Mereka kan tidur Satu tempat tidur Gitu kan Dibagi dua Memang Mbak Ayu Mbak Siapa si Pertama Mbak Indri ya Mbak Indri itu Udah Sebenarnya udah Lumayan ngantuk Lumayan cukup capek Tapi karena Ayunya itu Gelusar Gelusur Gelusar Gelusur Terus disitu Gak bolak-balik Akhirnya kan jadi Nggak bisa tidur Mbak Indri pun Akhirnya nanya Sekitar jam 10 lewat Udah Yuk Kenapa Yuk Mau tak kasih bedak Atau tak kasih apa Mau dikasih lotion Atau gimana Barangkali kering Boleh deh Kata si Ayu Boleh Akhirnya apa Dikasih lotion Dikasih lotion Biar kering Atau gimana Yaudah Tapi tetep Pertama si tenang Si Mbak Ayu itu tenang Mbak Indri pun Bisa tertidur Tapi itu tadi Tidur kayak Baru seliepan gitu Tidur belum lama Baru sebentar Tiba-tiba si Mbak Ayu itu kayak Balik badan Muter badan gitu ya Itu kan di kasur spring bed Itu getarannya Lumayan cukup kerasa ya Bikin Mbak Indri Terbangun Begitu ngeliat Terbangun begini Kan ngeliat ke arah Mbak Ayu Begitu kan Begitu ngeliat ke arah Mbak Ayu Mbak Ayu itu posisinya kesana Membelakangi Mbak Indri Cuman apa Ada tangan hitam Tangan Kayak tangannya tuh lentik Begitu kayak tangan perempuan Warnanya hitam Itu lagi kerauk Kerauk Di punggungnya si Mbak Ayu Di situ Pertama Mbak Indri merhatiin Karena kan Apa namanya Tidur itu Dimatiin Tidur dimatiin Cuman ada cahaya Dari lampu ruang tengah Gitu Pintu pun Enggak ditutup Grep rapet Enggak Agak dibuka sedikit Itu ada cahaya lah Cahaya masuk Tapi remang-remang Jatuhnya Itu pertama Enggak terlalu terlihat Itu apa sih Gitu di punggungnya Ayu Pas diperhatiin Begitu Ternyata itu beneran Itu tangan Mbak Indri pun Baru nyadar Begitu tangan Langsung Digebuk Gitu ya Ini ada buntelan Sajadah Bekas buat Sholat itu Ini diambil Sama Mbak Ayu Itu digebukin Ke arah Punggungnya Sih Mbak Ayu Bro Mbak Ayunya kan Kaget gitu Indri Indri kenapa Indri kenapa Indri kenapa Indri Mbak Indri langsung Menuju ke Saklar listrik Dia langsung dinyalain Cetrak Dri kamu kenapa Mbak Ayunya kaget Yuk Anu yuk Kamu masih gatel Enggak yuk Punggungnya Iya Ya kadang Sesekali gatel Sesekali enggak Yuk Aku tadi ngeliat Yuk Yang garukin kamu Itu aku ngeliat Nah seketika itu Mbak Ayu juga emang Udah takut Dri aku takut Aku takut Katakan si Mbak Indri Eh katakan si Mbak Ayunya Udah yuk tenang Yuk tenang Kamu ngeliat apa Kata si Ayu Aku ngeliat Tangan hitam Aku ngeliat tangan hitam Itu garukin Punggung kamu Dari situ Dua-duanya itu langsung Otomatis gitu ya Tanpa Komando Tanpa apa Itu langsung lari Keluar ke sana Ya karena suara Kedebukan Kayak gitu kan Suara berisik Yang lain pun Akhirnya pada Bangun Dri kenapa Mbak Citra pun Bangun Dri ayu Kenapa Kenapa kalian lari-lari Seperti itu Mbak Aku tidur disini Boleh Yaudah tidur disini Sini aja Lagian kenapa Saya juga sendirian Begini Malah si Yanti Dan kawan-kawan Malah umpel-umpelan Begitu bertiga Sini gak apa-apa Tidur sini Tidur sini Nah akhirnya mereka pun Masuk ke kamarnya Mbak Citra Nah Saat masuk ke kamar Mbak Citra Ada ngobrol-ngobrol Sedikit dong Kenapa Tadi apa Kenapa Mbak Ini si Indri Kata si Mbak Ayu Indri Ngelihat Mbak Ngelihat Ada tangan yang garukin Punggung Udah-udah-udah Kata Mbak Citranya Udah-udah-udah Gak usah dibahas Bahasnya besok aja Yuk tidur Yuk tidur Yuk besok kita Banyak kerjaan Kata Mbak Citra Ya mau gak Mau Mbak Indri Mbak Ayu pun Akhirnya itu Tertidur gitu ya Mereka tidur Sampai Pagi Paginya itu Ya masih pagi banget Sekitar jam setengah lima Tiba-tiba mereka itu mendengar Ada suara Suaranya si Yanti Itu dari sampai Haa Haa Kayak gitu Kayak orang nangis Orang kaget Terdengar juga Suara-suara Anak-anak yang lain gitu kan Ya Allah Kenapa kamu Ya kamu Kenapa Tisu Tisu Ambilin Tisu Ambilin Tisu Pada ribut Seperti itu Ya Mbak Indri Mbak Citra Mbak Ayu Itu pun Akhirnya bangun Langsung Lari gitu Menuju ke kamar sebelah Begitu ke kamar sebelah Itu yang namanya Kasur Itu udah Kayak mungkin Diameter sekitar 20 cm Itu udah Berwarna Merah Merah Darah gitu Mana ngeliat Ayu Eh ngeliat Ayu Ngeliat Yanti Ini mulutnya kayak gitu Banyak darah Keluar dari mulutnya Yan kamu kenapa Yan kamu Wah ini Mbak Gusiku Berdarah lagi Katanya Gusiku Berdarah lagi Itu bahkan Ya sampai Beleber Kayak gitu Itu gak nyadar Itu pada Panik semua Yaudah yuk Yuk kita ke rumah sakit Aja kita ke rumah sakit Iya tapi kita kesananya Gimana naik motor Katanya Ya sudah naik motor juga Nggak apa-apa Mbak udah Mbak Nggak usah Nggak usah Ini aku kumur-kumur aja Akhirnya apa sih Mbak Yanti Yaudah Kumur-kumur Nanti rencananya besok pagi Driver datang Itu baru Mau dibawa ke rumah sakit dulu Gitu Akhirnya kumur-kumur Begitu kumur-kumur Dilihat begitu Ininya tuh biasa aja Kayak rapet lagi Atau gimana gitu Kayak gak ada bekas luka Gak ada apa Cuman ya itu kan Udah tanggung berdarah Ya udah pagi itu Udah bangun pagi-pagi Semuanya bersih-bersih Dan yang lain-lain Persiapan untuk hari itu Sekitar jam 6 pagi Mereka mulai Ada lah Masak-masak sedikit Kayak gitu ya Rice cooker itu juga ada Disana Jadi tinggal masak lah Beras itu pun juga ada Akhirnya mereka masak Seadanya Sarapan Pagi disitu Nah begitu sarapan Terjadi sesuatu lagi Sama si Mbak Yanti Salah satu giginya Mbak Yanti itu Lepas Gigi bagian bawah Gitu lagi makan Mbak kok gigiku Lepas seperti ini Udah langsung panik Begitu kan Wah ini pasti Ada sesuatu yang Gak bener sama Kusimu Pikirnya si Mbak Citra Yuk Apa namanya Ini giginya itu Jangan Intinya jangan dibuang lah Begitu ini jangan dibuang Simpen aja dulu Gigi itu kayak masih bagus Kayak Slup keluar Begitu aja Dan Ya ngocor Darah Ditanya Kamu sakit Enggak sakit Mbak sama sekali Enggak sakit Jadi Mbak Ayu Eh Mbak Yanti Seperti itu Mulutnya Berdarah Dia itu gak ngerasain sakit Gak ngerasain sakit Apapun Akhirnya apa Dibawa ke rumah sakit Dulu Waktu itu Dicek Dan yang lain-lain Dikasih Obat Pokoknya segala macem Itu ya Dengan Menurut medisnya itu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan itu tuh Datangnya tiba-tiba Ya sudah Akhirnya apa Mereka pun pulang Ke rumah sakit Itu gak tau Apa yang terjadi Dengan giginya Karena si Mbak Yanti Itu ditinggal Sama temannya Nah ini Mbak Citra kan Harus tetap jalan Termasuk Mbak Indri Mbak Ayu Dan yang lain itu Harus tetap jalan Mereka pun jalan Menyelesaikan Pekerjaan hari itu Ini si Mbak Yanti Sama temannya itu Disuruh istirahat Ini Yanti Ditemenin dulu aja Di rumah Begitu Akhirnya mereka kan Pulang ke rumah Sisanya Itu muter-muter Sore hari Ini kan cowok-cowok Udah mulai denger Begitu kan Nah saat cowok-cowok Denger Pulang lah Mereka pulang ke sana Itu agak lumayan Cukup cepat Sekitar jam setengah Empat itu Udah sampai di rumah Nah begitu Sampai rumah Yang ditempatin Para cewek-cewek Tersebut Si cowok Ada salah satu Namanya Fajar Itu ngomong Mbak Citra Aku mau ngomong Katanya begitu Mau ngomong apa Pajar ini Ya jujur-jujuran aja Mbak katanya Gak tau Aku ngerasa Ada yang Ada yang gak beres Ada yang janggal Di rumah ini Kata si itu kan Kenapa Pajar Kamu kenapa Tiba-tiba ngomong Kayak gitu Gitu kan Ya gak tau Mbak Aku itu Pas pertama kali Datang kesini Itu udah Gak tau Aku udah ngelihat Katanya aku udah Ngelihat sesuatu Ngelihat sesuatu Apa Itu mbak Disana Di tangga Yang ke atas Ke lantai dua Berarti di bagian belakang Itu Itu ada yang duduk Disana Terus pas aku Nengok begini Ketahuan Dia tuh Dia bangun Dia menuju Ke atas Itu perempuan Mbak Cuman Kayak gitu Bajunya Pakaiannya Roknya Semuanya warna hitam Ya diceritain Begitu Ini Mbak Citra Mbak Indri Dan kawan-kawan Kan pada ketakutan Tuh kan mbak Mbak Citra Mungkin gak sih mbak Pindah rumah aja mbak Gitu Aku takut Gitu Nah disitu kan Ya mas wajar Lagi-lagi Kayak gitu Iya mbak Citra Mending Itu aja sih Mbak Citra Gak bisa Gitu ya Sembarangan Lu minta Pindah rumah Ini kan udah dibayar Dan yang lain-lain Dia penanggung jawabnya juga Ya Gak bisa Gak semudah itu Jar Ya tapi kan mbak Itu udah kejadian Sama Yanti Gitu Lihat Yanti giginya Sampai lepas Seperti itu Apakah gitu Gak cukup Gitu kan Ini tuh gara-gara Rumah ini Mungkin yang nungguin rumah ini Mereka tuh gak suka Atau gimana Kata si mas wajarnya Si Mbak Ayu pun Sama mbak Indri Itu cuman kayak Lirik-lirikan gitu kan Mbak Ayu tuh Ngelirik ke arah belakang Mbak Indri nya Gak tau jawab aja Gak ada gitu Maksudnya gak ada yang ini Cuman Mbak Indri sendiri Berfikiran sama Dengan mbak Ayu Kok wajar Kan dia gak tau ceritanya ya Gara-gara Kejadian sama mbak Ayanti Yang gusinya berdarah itu Ceritanya mbak Indri Sama mbak Ayu Itu terlupakan Belum sampai ke Fajar Tapi Fajar menyebutkan Ada sosok perempuan Itu warnanya tuh hitam Semuanya Itu dan ini cocok Dengan kok cocok Dengan yang Garuk-garuk Punggungnya Ayu Ya gitu ya Itu Apa namanya Bertanya-tanya sendiri Ini beneran rumah ini Angker Atau gimana Masa iya si angker Gitu kan Udah Mbak Citra pun Berusaha Menenangkan Ini ya kayak gitu Yuk Ya udah sabar aja Yuk nanti Aku usahain gitu Untuk perbaikan gigimu Dan yang lain-lain Iya mbak Makasih Mbak Makasih Mbak Yanti pun Ya karena udah Mengkonsumsi obat Dan yang lain Dan itu memang Dianggapnya itu medis Gitu ya Akhirnya sudah Malam itu Alhamdulillah Mereka pun tertidur Semuanya Nah ini yang cowok-cowok Dua itu Sama mbak Citra Udah kalian berdua itu Tidur disini Katanya Loh mbak Gak mau mbak Kami tidur disini Ayo pokoknya Gak mau tau Kata si mbak Citra Udah kalian sementara Kan gak tiap hari Ayo dong jar Gitu kan Ayo dong jar Tidur disini Akhirnya maulah Si Fajar sama Ryo Anggap aja begitu ya Malam itu pun Mereka tidur disana Mbak Citra Dan kawan-kawan Itu kan tidur Di kamar Sementara Fajar Dan Ryo itu Tidur di ruang tengah Yang ada karpet Yang biasa Buat ngumpul Ini buat bahas kerjaan Mereka tidur disitu Cuma dimodalin Pake bantal Tidurlah Mereka disana Malam-malam Sekitar jam setengah Satu pagi Si Ryo Itu teriak Teriak Jar Jar Manggil-manggil Si Fajar Semuanya mbak Indri Dan yang lain itu pun Kebangun Mbak Ayu itu juga Kebangun Mereka gak langsung Pada keluar Nunggu dulu Jar Bangun Bangun Indri pun keluar Sama mbak Ayu Keluar kamar Cekrek Dibuka Longok Begini kan Itu kayak gitu Si Ryo lagi ketakutan Si Fajarnya Berusaha menenangkan Akhirnya keluar semua Keluar kamar Kenapa Kenapa Kalian Kenapa Ada apa Kata mbak Citra Itu tadi Katanya Kata si Ryo Itu tadi Kenapa Aku lagi tidur Itu ditindihin Kata si mbak Citra Lah ketindihan Ya diremehin Begitu ini Lah cuman ketindihan Sumpah Jar Ini kok sama Yang nindihin aku Itu sama Itu Akhirnya Ngomongnya agak sedikit pelan Itu perempuan yang Warnanya hitam semua Kata si Ryo Begitu Mendengar Itu tadi Semuanya itu sepakat Oke Kita malam ini Yaudah lah Kita tidur Ngumpul aja yuk Kata si mbak Citra Udah tidur Ngumpul aja Akhirnya apa Mereka masih Mengantuk Begitu kan Ya kayak gitu Takut-takut Gimana gitu Mereka itu Ngumpul Di kamarnya mbak Citra Di itu Semuanya Apa namanya Geser-geser Kasur Gitu kan Ini yang Kasurnya itu Dipakai buat cewek Cewek Mas Ryo Sama si Fajar Itu dibawah Disana pakai karpet Yang ditumpuk-tumpuk lah Begitu Itu tidur Satu kamar Pintu pun ditutup Grep Lumayan Ya lumayan cukup Engap Tapi untungnya ada Angin-anginnya Begitu ya Akhirnya mereka pun Bisa tidur Sampai pagi Besokan paginya Mereka melanjutkan Pekerjaan Dan Ini ada satu Keanehan Jadi waktu itu kan Mbak Yanti ikut ya Tapi ditutup pakai Masker gitu Biar Ini yang gak kebuka dulu Takutnya kena debu Infeksi Atau apa Meskipun Bekas-bekasnya itu Gak terlalu Kelihatan Nah Saat Apa namanya Ada yang ditutup Masker Begitu Mereka kan keluar Muter-muter Kesana Kemari Itu ada seorang Bapak-bapak Dia itu lagi Jalan Bawa kresek Bapak-bapak Dengan setelan Kaos T-shirt Dimasukin Bawahnya itu Pakai celana Jeans Mereka kan lagi Pada Kayak makan lah Di Sebuah Ya kayak mirip Cafe atau apa Gitu ya Itu lagi makan Duduk-duduk disana Nah si bapak Itu tuh lewat Padahal dari kejauhan Itu si bapak itu Dari seberang jalan Itu kayak Merhatiin Gitu kan Ini si mbak Indri Juga udah Mbak itu Siapa ya mbak Mbak kenal atau enggak Mbak Citra pun Nengok kesana Enggak Enggak kenal Tapi kayaknya Ngeliatin kesini mbak Bapaknya tuh kayak Ngelongok-longok gitu kan Mau nyebrang Tapi nunggu kendaraan Kosong Akhirnya pak Beneran Si bapak tadi pun nyebrang Nyebrang jalan Masih bawa tentengan tersebut Dan mendekat Ke arah mereka Si bapak itu pun Langsung ngomong Mbak Mas Mohon maaf Kata si bapak Mohon maaf Saya mengganggu sebentar Kata si bapak tadi Iya pak Adiknya ini Kenapa ya Ditanya begitu Karena pakai masker Sendiri sih Mbak itu Mbak Yanti Oh iya ini pak Kemarin Gusinya itu berdarah Gusinya berdarah Kenapa ya Katanya begitu Kan pada bingung semua Udah tau pak Mungkin ada Sakit atau gimana Kata si mbak citranya Enggak Ini bukan Kata si bapak itu Nah semuanya itu langsung Terdiam Karena seolah-olah Bapak ini tau sesuatu Ini pasti nih Bapak ini tau sesuatu Akhirnya pada Diam semuanya Nah bapak Boleh saya Duduk disini sebentar Oh iya silahkan pak Silahkan pak Mereka pun mengizinkan Bapak tadi Untuk gabung disana Dan bapak itu tuh ngomong Kalian ini Nuhun sewu Orang mana Ditanya Kami itu sebenarnya Ya dari Surabaya pak Kalau ini aslinya Jombang Kalau ini aslinya Banyuwangi Kalau ini aslinya mana Gitu ya Disebutkan Cuman kami semua ini Bekerja di Surabaya pak Oh di Surabaya Kalian tinggal dimana Kalian Kami tinggal disini Nyewa rumah pak Di daerah sini Ah Kata si bapaknya Bapaknya Berdarah ya Gusinya ya Langsung dibegitin sama si bapak tadi Bapak kok tau pak Gitu kan Makin serius Terus Ada lagi gak yang ngerasain aneh Kan langsung larinya ke Ayu ini pak Ayu gitu kan Saya pak Indri Mbak Indri langsung cerita Pak saya pernah ngelihat Saya kan kebetulan tidurnya sama Ayu ini Ada yang garukin pak di punggungnya Ah Bapaknya cuman begitu doang Ah iya iya Sudah Gimana ya Gitu Saya mau bantu Boleh kata si bapak Ya mbak ceritanya Aduh pak Kami gak enak Kami nanti takutnya merepotkan bapak Enggak Enggak merepotkan apapun Setelah hari ini Enggak usah ketemu Saya juga gak apa-apa Saya cuman mau bantu itu doang Tapi kalian beneran kan Seperti itu mengalami kayak gitu Iya pak Kami mengalami seperti itu pak Ya sudah Ini si bapak tadi itu Bawa kresek Ternyata isinya itu apa Bungkusan-bungkusan Daun pisang Itu di dalamnya Ada kembang-kembang Kembangnya cuman udah kering semuanya Dikasih sama si bapak Ini nanti dibawa Di rumah Ini ditaburin aja Di sekitar ya Kasih satu atau dua Ini apa namanya Dua pucuk daun Begitu ya Itu disebarin aja Di rumah tersebut Loh pak Ini nanti gimana pak Yus Biar kalian gak diganggu Selamat disitu Kata si bapak Kasian loh Ini udah kayak gini Itu tuh jahat Kata si bapaknya Oh begitu ya pak Ya sudah pak Terima kasih Ya udah Cuman mau seperti itu aja Saya harus pulang Kata si bapak Oh ya sudah pak Terima kasih Terima kasih Bapak tadi pun pergi Gitu kan Ya mereka tuh semua pada bingung Mbak Gimana mbak Gitu ya Mbak Citra sih tetep ya Namanya Perwakilan perusahaan Gitu Mbak Citra pun ngomong ya Ini mungkin Cobaan kita Lagi melakukan Pekerjaan disini Salah satu cobaannya Itu kayak gini Dapat rumah Rumahnya seperti itu Saya pun Gak terlalu mengerti Masalah hal Seperti itu Dan Terus rangsaya sendiri Itu gak terlalu percaya Kata si mbak Citra Terus Ya ini terserah kalian Kata Kata mbak Citra Ini terserah kalian Mau nya gimana Tapi semuanya setuju Yaudah mbak Kita gituin aja Kita gituin aja Fajar sama Rio Nanti malam tetep tidur Di tempat kami ya Katanya Aduh Kata si mas Fajar Ya udah siap mbak Siap mbak Katanya begitu kan Terpaksa Mas Fajar sama Rio Itu akhirnya nurut Hari itu Mereka pun pulang Ke rumah Sore harinya Begitu pulang Ke rumah ke sana Itu langsung Ditabur-taburin Itu tadi kan Bunganya gak banyak Gitu ya Hanya satu pinjuk Itu pake daun Apa namanya Daun pisang Daun pisangnya itu Masih muda Belum Yang layu Kering gitu Enggak Cuman Bunga Atau kembang Di dalamnya itu Udah pada kering Itu ditabur-taburkan Sesuai Ya kelihatannya ampah Gitu ya Karena Di bagian lantainya Itu warangnya putih Tapi ya sudah Gak apa-apa Biarin aja Nah udah Malam itu ya Mereka balik lagi Ke was-was Pastinya Ini beneran Atau enggak Ini beneran Atau enggak Akhirnya apa Malam Sekitar jam 10 malam Itu gak ada Gangguan apapun Mbak Ayu pun Gak digarukin Terus si itu Siapa Mbak Yanti itu juga Baik-baik aja Tapi yang namanya Ketakutan Itu ada Mereka pun akhirnya Tidur masuk Kali ini Tidurnya masih Satu kamar Karena masih trauma Dengan kejadian Kemarin Nah udah Tidur satu kamar Di kamarnya Mbak Citra Yang memang Paling gede Kamar utama Tidurlah mereka Di situ Udah pada Tidur semua Dan malam hari Sekitar Udah tau Mungkin tengah malam ya Antara jam 12 Atau jam 1 pagi Tiba-tiba Ada satu panci Itu di Area belakang Jatuh Glunterang 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 Kan Ya beberapa Dari mereka itu Terbangun Apa itu ya Panci Jatuh Tikus Kali ya Bisa jadi gitu Tapi kok ada tikusnya Masa iya gitu kan Ya serba salah Mau bilang setan Takut Mau bilang tikus itu Jijik gitu Akhirnya Udah tidur lagi Tidur lagi Eh panci tadi Itu kayak Dimain-mainin Ternyata Bukannya jatuh Tapi kayak dilemparin Glunterang Glunterang Bahkan sampai Di depan kamar mereka Saat berada Di depan kamar mereka Itu dalam kondisi Udah terbangun Nah setelah itu Barulah muncul Suara-suara Banyak suara-suara Ramai Kayak orang ngobrol Di luar kamar mereka Di ruang tengah Di sana Ini udah mulai Pada panik Ini udah mulai Pada ketakutan Bener-bener Pada diem Semuanya Apa-apa ngomong pun Udah bisik-bisikan Kayak gitu ya Udah ada yang Tutup telinga Udah ada yang Cuman merunduk Begini aja Mas Pajar Sama Mas Rio pun Tampak Ya kayak gitu Serius Mendengarkan itu Siapa gitu Kok ada orang ngobrol Yang mungkin Jumlahnya itu Ada puluhan orang Rame disana Ngobrolnya pun Keras gitu ya Ini mereka tuh Siapa Kok ada di dalam Rumah ini Mas Rio Yang dari tadi Diem aja Tiba-tiba Dia itu Terbangun Bukan terbangun Dia tiba-tiba Bangun Langsung lari Kesana Buka pintu Begitu Dibuka Disitu Semua yang ada Di kamar tersebut Itu melihat Bener-bener Disana Itu orang Warnanya itu Hitam semuanya Dari kulit-kulitnya Dari baju-bajunya Itu ada laki-laki Ada perempuan Gak cuman Di lantai doang Tapi ada yang Nempel di tembok Juga ada yang Kan posisi mereka tuh Terduduk Jadi Melihat langit-langit Di ruang tengah Itu kan kelihatan Itu ada yang lagi Gelayutan Disana itu juga ada Mereka tuh ngomong Semuanya Wah-wah-wah-wah Omongan yang mereka Enggak Enggak pahami Gitu Itu kayak gitu Akhirnya apa Ryo ditarik Sama Fajor Pintunya kan Ditutup lagi Setelah ditutup lagi Ryo itu ketawa Ketawa sendiri Ketawa sendiri Semuanya pada Yuk yang bener Jangan ini Digaplok Sama si Fajor Tep Laku gitu Kepalanya Yuk Eh Jar Kenapa Jar Ryo tuh kayak orang bingung Kamu kenapa sih Yuk Udah-udah-udah Kata Mbak Citra Dipisahkan Udah-udah-udah Tenang aja Tenang aja Diam aja Akhirnya apa Udah Mereka pun Mau gak Mau gak Merespon hal itu ya Mereka tuh Diam aja Disana Sampai Esok pagi Ya akhirnya mereka bisa tidur Gara-gara Suara-suara tadipun Mulai menghilang Nanti muncul lagi Menghilang Itu di Pintu udah di kancing Udah diapain Sampai pagi Mereka tuh Tidur bangun Tidur bangun Tidur bangun Terus Akhirnya apa Pagi-pagi Rapatlah mereka Mbak Citra pun ngomong Oke Hari ini Kita cari tempat baru Kata Mbak Citra Beneran Iya Kita cari tempat baru Barang-barang kalian Dikemasin semuanya Kalau memang kita Belum dapet Ya kita Nginap di Lost Man Atau apa Untuk sementara Waktu Kata si Mbak Citra Ini gak beres Buat kerja pun Udah gak baik Gitu kan Akhirnya apa Mereka pun Beneran beres-beres Hari itu Mereka cari Cuman belum dapet Tempat baru Mereka pun Akhirnya menginapnya Di Lost Man Nah saat menginap Di Lost Man Tadi Mereka bahas lagi Masalah si Bapak itu Bapak itu siapa Yang gak tau Asem Kata si Mbak Citra Tak kirain Memang beneran Mau nolong Tapi malah Kayak gitu Malah ngebukain Semuanya Kata si Mbak Citra Akhirnya Sudah Mereka pun Di Lost Man Akhirnya nyari-nyari Tempat tinggal Baru Dapet rumah Meskipun gak sebesar Sebelumnya Tapi rumah itu Kecil Dan nyaman Lingkungannya pun Rame Bertetangga Begitu ya Kayak di kampung Itu tuh lebih nyaman Dan Alhamdulillahnya Akhirnya Apa yang dikerjakan itu Semuanya berjalan lancar Sesuai dengan Harapan Mbak Indri Mbak Citra Dan kawan-kawan Mas Faja Eh Mas Rio Sendirum Itu memang lagi Ada masalah Jadi Mas Rio Setelah itu Dia itu sakit Kurang lebih sekitar Tiga hari Dia sakit Tapi sakitnya sakit Ringan Setelah itu Mas Rio itu Sembuh Dan semuanya itu Berjalan lancar Itu aja satu cerita Dari Mbak Indri Di Surabaya sana Terima kasih banyak Ceritanya Mbak Indri Kawan-kawan di rumah juga Terima kasih banyak Atas support Dan dukungannya Apapun itu Kawan-kawan subscriber Kawan-kawan membership Kawan-kawan yang udah kasih support Dalam bentuk super Thanks Kelapak Horror Terima kasih banyak Semuanya Semoga semua Kebaikan-kebaikan itu Nanti dikembalikan lagi Ke kawan-kawan semua Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih Bermanfaat lagi nantinya Doa terbaik dari kami Untuk kawan-kawan semua Semoga selalu diberi Kemudahan dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit Segera diberi kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga kesehatannya Baik Sampai jumpa di episode selanjutnya Lepak Horror Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!